Laga Zeta dello Sport mewartakan kabar terbaru mengenai potensi perpanjangan kontrak sejumlah pemain Juventus. Masa bakti Daniel Rugani akan segera habis pada musim panas ini, dan menurut laporan tersebut, sang defender asal Italia akan diberikan perpanjangan kontrak hingga Juni 2027 mendatang. Namun, Rugani akan menerima penurunan gaji dari yang diterima olehnya pada saat ini, yaitu sekitar 3,5 juta euro. Di sisi lain, Alexandro tidak akan mendapatkan perpanjangan dan akan dilepas pada bulan Juni mendatang. Sementara itu, pembicaraan perpanjangan kontrak untuk Adrian Rabio akan memasuki tahap penentuan dalam beberapa pekan ke depan. Juventus perlu aspada mengenai potensi sang gelandang tergoda dengan tawaran pindah. Saat ini ada beberapa klub yang yang meminati sang pemain, termasuk di antaranya adalah Bayern Munich. Selain itu, ada banyak pemain yang kontraknya akan habis pada musim panas 2025, termasuk di antaranya adalah Federico Chiesa, Wojciech Zesny, Mathia Perrin, Mois Kinn, dan Weston Kenyeng. Menurut La Gazeta dello Sport, Juventus berharap untuk bisa memperpanjang kontrak Federico Chiesa. Gazeta mengklaim bahwa Juventus bersedia untuk memberikan tambahan kontrak setahun, yang akan memberikan kans bagi mereka untuk bermain di Piala Dunia Antarklub 2025. Satu-satunya yang dikecualikan adalah Kinn, karena Juventus bersedia untuk menjualnya pada bursa transfer musim panas tahun ini. Tidak ada negosiasi yang memasuki tahap lanjutan bagi pesepak bola manapun. Perwakilan Kenya telah melakukan pertemuan dengan Juventus, namun belum ada kesepakatan. Jika ada kesepakatan, maka Juventus bersedia menjual sang gelandang timnas Amerika Serikat itu seharga 15 hingga 20 juta euro pada musim panas tahun ini. Terima kasih telah menonton!